selamat menikmati saya gunakan frame hexacopter dengan ukuran 550mm buatan BGA selanjutnya flight control flight control yang saya gunakan adalah flight control ardupilot tipe APM 2.8 selanjutnya tarot motor saya gunakan motor brushless tarot 700kp dengan propeller 4S10 x 4,5 inci propeller ini saya gunakan sesuai dengan rekomendasi dari frame dan motor itu sendiri menggunakan 10x ukuran 10x 4,5 inci selanjutnya ESC ESC ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan motor nah ESC yang saya gunakan pada tugas akhir ini adalah ESC hobby wing 30 ampere kenapa saya gunakan 30 ampere karena arus yang dibutuhkan yang motor butuhkan senilai 2,26 mili ampere maka dari itu maka dari itu kita harus gunakan ESC dengan ampere yang lebih besar makanya saya pilih hobby wing 30 ampere selanjutnya kita baterai baterai yang saya gunakan pada tugas akhir ini adalah baterai lipo 4S dengan tegangan 14,8 volt dengan kapasitas 4200 mAh selanjutnya receiver receiver ini fungsinya untuk menerima sinyal dari remote atau transmitter receiver yang saya gunakan pada tugas akhir ini adalah receiver merek Eversky tipe X4R kenapa saya gunakan receiver Eversky karena remote atau transmitter yang saya gunakan itu adalah merek Eversky maka dari itu saya harus menggunakan receiver merek Eversky juga oke selanjutnya relay bisa kita lihat relay relay ini berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengaktifkan dan mengaktifkan pompa lanjut pompa pompa ini pompa yang saya gunakan pada tugas akhir ini adalah pompa 12 volt DC nah disini fungsi dari pompa ini adalah untuk sebagai penyemprot dari pesticida lanjutnya tangki disini saya menggunakan botol botol sebagai penampungan pesticida dengan kapasitas 1,5 liter pesticida selanjutnya ada pun penjelasan diagram blok pada tugas akhir ini adalah itu yang pertama baterai dipos sebagai supply untuk 6 piece ESC kemudian diteruskan ke 6 piece motor lalu pada keluaran ESC terdapat 5 volt tegangan untuk menyuplai flight control nah sedangkan jalur jalur yang dari flight control menuju ke ESC itu adalah kabel sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor sesuai perintah yang diberikan dari transmitter yang diterima oleh receiver nah untuk relay mengambil supply dari flight control yang berjumlah 5 volt untuk menyuplai tegang untuk menyuplai pompa air nah untuk selanjutnya baiklah kita akan menguji terbang drone ini berjumlah 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 dan berjumlah 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 ketika perjumlah petir berjumlah guys tepani Terima kasih Terima kasih